Tersebabnya kami siap untuk Tuhan, karena kami rindu menjadi pemuda, pemuda yang bernasib. Kami rindu Tuhan, di tempat, di tempat, kami ingin mempersiapkan diri kami untuk apa yang telah Tuhan siapkan bagi masa depan kami. Kami tahu hari ini kami pelajar, hari ini kami masih sepatutnya, besok kami melakukan mimpi Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini merupakan hari-hari training, hari-hari pelatihan, hari-hari persiapan bagi kami. Kami tahu salah satu hal yang akan menentukan masa depan kami adalah hati kami. Itu sebabnya kami mau terus pelatih, terus diperlengkapi, dibentuk, supaya kami akan semakin naik. Aku akan mempromosikan hidup kami, kami ingin jadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Itu sebabnya jadikan retret ini jadi tempat menempa hati kami, ya Allah. Supaya kami siap, Tuhan, apapun yang kau berhendaki bagi masa depan kami. Kami tahu itu yang terbaik, kami ingin siapkan kami, anak-anak Tuhan. Apa percaya yang ada diperlengkapi adalah pemimpin-pemimpin Tuhan. Para orang-orang yang dipakai untuk bekerja, para orang-orang yang bersiap untuk tukar siap mulia, para orang-orang yang bersiap untuk melakukan pekerjaan yang besar. Para orang-orang yang bersiap untuk menentukan mereka, membaiki hati mereka. Ada hal-hal yang menjadi halangan-halangan, sehingga nanti ketika mereka selesai menjadi seorang mahasiswa pelajar, mereka akan masuk di dalam sebuah dunia pekerjaan, dunia kaum profesi, dan mereka berhenti bersiap dengan baik. Amin. Dan mereka berhenti bersiap dengan baik. Supaya kami mau setia, kami mau belajar taat, segalaupun kami tidak mengerti, kami mau setia dan taat kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan, mengisiapkan hati kami untuk firman-Mu, di dalam rama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, setelah berjalan-jalan dalam hati saya, bahwa hari ini kita memikirkan mahasiswa dan belajar, tetapi besok engkau akan menjadi pemimpin. Amin. Orang-orang yang menuju ke dalam dunia profesi, dunia pekerjaan, dunia apa saja, itu sebabnya sebelum kalian menjadi orang-orang yang dipakai, orang-orang berhasil, salah satu hal yang Tuhan ingin mempersiapkan untuk kita adalah hati. Kenapa? Karena Amsal berkata, Amsal berlombatnya tiga, jagalah hatimu dengan segala, kekuasaan, karena dari situ terpancar, di depan. Nah, itu sebabnya pertemuan itu menjadi hal yang sangat penting. Karena mungkin kalian malah saat pertemuan biasa, tapi apa yang diterapkan sore hari ini bukan terjadi secara betul-betul. Allah sudah melihat empat tahun, lima tahun ke depan, mau jadi apa tidak? Allah punya visi, punya rencana yang besar, sebelum kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, Allah sudah menuliskan di tamannya. Dan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu perkara-perkara yang besar untuk hidup saudara dan hidup saya. Kenapa? Kita spesial, kita anak ala, kita anak kerajaan, dan layaklah kalau kita berdampak dalam kehidupan di dunia ini, itu sebabnya sebelum kita menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk memiliki yang namanya hati hamba. Karena ini penting sekali saudara, hati seorang hamba. Karena dari sinilah kita akan melihat saudara, Allah membentuk hidup kita dan mempersiapkan kita untuk rencananya yang mulia dalam hidup kita. Coba kita baca alkitab kita setelah hari ini. Dari kitab Yesaya Pasal 41 42 Yesaya 42 Ayat 6 Dikatakan disana demikian firman Tuhan Yesaya 42 Ayatnya yang ke-6 Sudah ketemu? Lainnya saya cari Sampir nombor semua Ya, dikatakan disana firman Tuhan, aku ini Tuhan Siapa saudara? Tuhan Jadi gak main-main, aku ini Tuhan Telah memanggil engkau, saudara dan saya Untuk sebuah maksud Maksud penyelamatan Jadi maksud penyelamatan ini adalah suatu karya, suatu pekerjaan yang besar Dimana lewat hidup saudara dan saya Allah akan memakai hidup kita untuk maksud penyelamatan, suatu Bayangkan Jadi Tuhan menyelamatkan hidup kita Menjadikan kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus Itu karena Allah punya panggilan yang sangat penting di dalam kehidupan kita Allah punya panggilan yang sangat besar Lebih daripada yang kita bayangkan Lebih dari apa yang kita pernah pikirkan Lebih daripada cita-cita kita Kita gak pernah bayangkan Tapi dalam pikiran Allah Dia punya rencana yang besar Karena dibalik rencana Allah Hidup saudara-saudara saya Akan dipakai untuk sebuah tugas yang mulia Yang namanya penyelamatan Coba katakan penyelamatan 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 Selamatkan Bayangkan saudara ada di sebuah kapal Dan Ombak itu besar Dan saudara Karena Ombak besar kapalnya mulai tenggelam Dan orang-orang itu saudara mulai tenggelam Dan saudara datang dengan perahu Untuk menyelamatkan orang-orang Dari kebidasan Dari tenggelam Lewat apa? Hidup saudara Lewat pekerjaan kita Profesi kita Lewat hidup kita Jadi inilah rencana Allah yang besar Makanya untuk maksud Allah ini Dia cari orang-orang yang hatinya sudah siap Hatinya benar-benar tahu akan maksud penghilang Allah Sebab untuk melakukan pekerjaan yang besar ini Kita gak bisa dengan kesombongan kita Kita gak bisa dengan keangguhan kita Dengan sifat-sifat kita Karakter kita yang masih kita bawa Ketika kita belum bertobat Ketika kita belum lahir baru Kita masih bawa sifat kita yang sombong itu Kita masih bawa karakter kita yang egois itu Kita masih bawa karakter kita yang Yang gak mau mengalah Yang mau menang sendiri Yang suka apa saudara Gak bisa mengampuni orang lain Saudara Bukan itu Tuhan Oke Tuhan memanggil kita dalam karakter seperti itu Tetapi suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Allah akan menjadikan hidup kita masuk Dalam sebuah proses Sebuah pembentukan Dimana semua karakter kita yang jelek itu Saudara Akan dibentuk Makanya kita baca ayat terakhirnya Kalimat berikutnya Apa dikatakan Telah memegang tanganmu Kalimat berikutnya apa Aku perlu membentuk kau Berikan kau menjadi perjanjian bagi umat manusia Menjadi orang bangsa-bangsa Ada kata membentuk saudara Nah kata membentuk ini berbicara tentang suatu proses Yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan kita Karena ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Saudara Secara roh kita sudah diselamatkan Karena yang diselamatkan Dengan lahir baru itu terjadi dimana saudara Apanya yang lahir baru Roh kita Karena tubuh kita terdiri dari Tiga bagian Tubuh Itu adalah roh Tubuh yang mana saudara Yang ini yang bisa saudara Ini daging itu ulang itu tubuh Coba cubit kiri kanan Sakit kanan Oh Itu adalah pikiran Perasaan Dan kemauan kita Emosi kita Itu diselamatkan Emosi jiwa saudara Itulah jiwa Dia ada disini Disini Di pikiran Di hati kita Itu jiwa Nah yang satu ini Yaitu roh Roh itu ada di dalam hati kita Nah ketika kita pertama kali lahir baru Kita pertama kali bertobat Yang lahir baru baru saudara Lahir kembali Apakah tubuh kita Apakah jiwa kita Bukan Tapi apa Karena kita Gak bisa Ya Misalnya kita udah besar begini Kita mau lahir baru Kita masukkan keman ibu kita Ya kamu pas lagi Gak muat lagi Gak muat lagi kan Jadi lahir baru itu Bukan seperti pikiran orang Emos Ketika dia datang kepada Yesus Dia bertanya Aku gak pengen selamat Tapi gimana caranya Aku sudah besar Sudah tua Masa aku masukkan keman ibu lagi Yaitu semuanya Eh lahir baru itu Bukan begitu Kamu Kalau kamu percaya kepada Anak Allah Dalam Yesus Kamu mengalami lahir baru Artinya Lahir baru itu Terjadi di dalam Roh kita Sayangnya Tubuh dan jiwa kita Itu gak dilahirkan baru Sehingga walaupun kita sudah lahir baru Jadi Kristen Tapi tubuh dan jiwa kita Masih punya pikiran Punya perasaan Yang kita bawa Ketika kita belum percaya Yesus Saya sudah lahir baru Tapi Masih tetap sama Kita semua Sudah lahir baru Kelima Yesus Tapi Tubuh dan jiwa kita Rambutnya masih sama Kulitnya juga masih sama Karena lahir baru itu dari Roh Bukan tubuh dan jiwa kita Nah Ini yang Tuhan ingin Bentuk dalam hidup kita Supaya kita menjadi Seorang hamba Yang dipanggap oleh Tuhan Karena tujuan dan panggilan Sudara dan saya Itu begitu sangat besar Sangat kuliah Dan Allah sedang mempersiapkan Suatu jalan Engkau akan melalui Suatu jalan Dimana engkau akan dibentuk Engkau akan diproses Engkau akan disiapkan oleh Tuhan Dan kalau engkau sudah diproses Disiapkan Tuhan akan memberikan engkau Sebuah tugas Sebuah tanggung jawab Yang akan membuat banyak orang Diberkati Bukan cuma orang lain Tapi hidup kita Karena ketika kita dipromosi Kita diangkat Sudara itu Karena ada hati hamba Di dalam hidup kita Itu sebabnya Hati hamba ini Merupakan Hal yang sangat penting Dalam hidup kita Dan masing-masing kita Akan dibentuk Diproses Oleh Tuhan Sudara Coba setelah Tadi Ini yang terjadi Di dalam kehidupan orang Sampai Sampai Korintus pasal 10 Apa terjadi Dalam hati mereka Dikatakan Dikatakan dalam Satu Korintus pasalnya Yang ke-10 Ayat pertama Aku mau Supaya kamu mengetahui Sudara-sudara Bahwa nenek Oyang kita semua Berada di bawah Perlindungan awan Dan bahwa mereka Semua telah Melintasi laut Itu nenek moyang Orang Israel Yang digimpin oleh Musa Yang melewati Laut merah Tiang awan Dan tiang api Kalau siang Kalau malam Tiang Api yang menjaga mereka Kalau siang Tiang awan Yang akan menjaga Dan menghalangi Panasnya Pada puluh Jadi Mereka mengalami Suatu kehidupan Yang dahsyat Miracle Ajaiban Itu menyertai mereka Ayat 2 Untuk menjadi Pengikut pusat Mereka semua Telah dibaptis Dalam awan Dan dalam laut Jadi mereka sudah Dibaptis juga Oleh awan Dan dalam laut Mereka semua Makan makanan Rohani yang sama Yaitu mana Tidak ada Selampung diantara kita Yang pernah makan mana Pernah makan mana Mereka pernah Padi roti Ya setiap hari Minggu pertama Baptisan Eh apa Berjambuan kudus Mereka makan Mereka makan Dan Mereka semua Minum Minuman Rohani yang sama Sebab mereka Minum dari Batu karang rohani Yang mengikuti mereka Dan batu karang itu Ialah Kristus Ayat 5 Kita baca sama-sama 2 3 Tetapi Sumbuh pun Dibuat Alat Dibuat 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 Padahal ini Orang-orang yang hebat Melintasi Laut Merah Makan Makanan Dari Surga Minum Minuman Dari Surga Tetapi Mereka Ditewaskan Artinya Tuhan Mestinya kan ini Orang-orang yang hebat Mereka menikmati Karya-karya Rohani yang Luar biasa Tetapi mereka harus Tewas Setelah ini Pelajaran bagi kita Kita baca Mereka Mereka masih Mereka masih punya Hal yang jahat Dalam hati mereka Padahal Mereka sudah Dibaptis Mereka sudah Dilindungi oleh Awan Yang Alam Yang Afi Mereka melihat Ketesaran Allah Tetapi Kejahatan itu Masih ada Dalam hati mereka Mereka tidak Siap menjadi Orang Mereka Mereka masih Memberontak Mereka masih Mau hidup dengan Sarah hidup mereka Yang dulu Mereka sudah Jadi anak Tuhan Sudah dibaptis Tetapi Gaya hidup mereka Sarah berpikir mereka Itu masih Sarah berpikiran Gaya hidup dunia Sehingga Allah tidak Menyayangkan Sekalipun mereka Sudah minum Dari Kristus Makan Makanan rohani Tuhan bilang Kalau kamu Tidak berubah Kalau kamu Tidak hidup Seperti ini Buat apa Tuhan Tidak sayangkan Mereka Sehingga mereka Ditewasin Artinya Tuhan Tidak mau pakai Orang yang Seperti itu Makanya Kita berkata Ini harus Ini contoh Bagi kita Yang hidup Pada zaman ini Supaya kita Tidak main-main Dengan hidup kita Dan supaya Kita tahu Bahwa Allah punya Panggilan yang besar Dan kita Tidak boleh Melakukan Apa yang pernah Dilakukan oleh Saya Dan Kuncinya Di hati Kenapa mereka Ditewasin Hati mereka Bukan Hati Hapa Tapi Hati Pemberontak Apa mereka Lakukan Kita baca Lagi Ayat Tujuh Satu Dua Tiga Yang pertama Yang menjadi Dusa Mereka adalah Penyembah Penyembah Berhala Nah saudara Mereka itu Menyembah Hal Membuat Patul Kemudian Jelas sekali Mereka Membuat Sesuatu yang Berhala Di dalam Kehidupan mereka Sudah Sudah melihat Tiang awam Tiang api Makan Makanan Dari surga Tapi Hati mereka Bukan Hati hamba Dalam Hati mereka Sementara Mereka Mengikut Tuhan Mereka Mereka Masih Punya Yang Lain Mereka Masih Punya Simpanan Mereka Masih Punya Berhala Mereka Masih Menyembah Selain Allah Ada Lain Mereka Menyembah Dan Bagi Tuhan Ini merupakan Perjinahan Dua Kekejian Bagi Allah Itu sebabnya Allah ingin Supaya kita Belajar Bahwa Hati hamba Itu Tidak Boleh Kita Memiliki Hati Yang Bercanda Itu Artinya Kalau kita Mengikut Yesus Sebagai Tuhan Kita Jangan Izinkan Sesuatu Lain Yang Menjadi Pusat Penyembahan Kita Dan Penyembahan Berhala Zaman Sekarang Itu Berbeda Dengan Pada Zaman Dulu Sekarang Sudara Menyembahan Berhala Itu Tidak Kelihatan Dalam Bentuk Benda Dalam Bentuk Wujud Sudara Tapi Sesuatu Yang Kita Ingini Yang Kita Sukai Lebih Daripada Menginginkan Tuhan Bahkan Ketika Dipilih Tuhan Atau Yang Kita Sukai Kita Lebih Pilih Ini Daripada Pilih Tuhan Dan Tuhan Itu Punya Saingan Dalam Perjanjian Baru Tuhan Katakan Mamon Salah Satu Mamon Itu Sayangannya Tuhan Sudara Tahu Apa Itu Mamon Uang Jadi Uang Dan Tuhan Itu Tuhan Itu Uang Jadi Pesaingan Tuhan Dan Kita Ada Di dalam Pilihan Kita Mau Suka Mamon Atau Suka Tuhan Kenapa Karena Orang Yang mengejar Mamon Mengejar Uang Maka Akan Ada Berbagai Manjian Nafsu Yang Akan Menyertai Dia Sehingga Dia Dia Akan Terjerat Dengan Berbagai Macam Kejahatan Dan Kalau Kita Lihat Hari Hari Ini Semua Kejahatan Dosa Cinta Itu Akarnya Cinta Akan Uang Ini Tidak Ada Bentuk Patung Penyembahan Berhala Tapi Cintanya Cintakan Uang Itu Sudah Menjadi Penyembahan Berhala Dan Orang Seperti Ini Tidak Bisa Dipakai Lepul Bahkan Orang Seperti Ini Tidak Punya Hati Hamba Dia Akan Menjerumuskan Dirinya Di Dalam Kemalangan Dan Malah Petaka Alkitab Ini Luar Biasa Itu Sebenarnya Kita Harus Belajar Untuk Bela Contoh Orang Israel Bahwa Hati Hamba Itu Hati Yang Tidak Menizinkan Sesuatu Yang Lain Di Dalam Hati Kita Yang Kita Lebih Sembah Daripada Tuhan Yang Kita Lebih Cintai Daripada Tuhan Di Dalam Hidup Hati Kita Seorang Hamba Jiri Jirinya Harus Mencintai Tuhan Nomor Satu Lebih Dari Segala Dalam Tuhan Yesus Allah Dia Nomor Satu Yang Menyembahan Kita Dan Tujuan Kita Menyembahan Allah Uang Jabatan Karir Pacar Handphone Blackberry Itu Di bawahnya Allah Kalau Kita Mulai Menukar Kekayaan Kita Harga Diri Kita Atau Semua Dengan Tuhan Saudara Kita Pikir Kita Akan Berbahagia Tetapi Justru Itu Kita Sedang Menggali Lubang Dari Kehancuran Kita Saya Punya Teman Teman Saudara Ketika Mereka Datang Di Kota Malam Kuliah Sama Sama Awalnya Masih Culun Karena Masih Malam Datang Dari Kota Masih Keliatannya Masih Polos Tapi Begitu Dia Kenal Kota Malam Kenal Kehidupan Sosial Yang Ada Dia Mulai Tahu Apa Ada Di Kota Malam Ini Membangkitkan Rasa Ingin Tahu Dan Dia Tidak Terahnya Di Tempatnya Hal-hal Seperti Ini Tidak Ada Dan Dia Mulai Terjebak Pergaulan Kota Pergaulan Sosialita 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 Dia Mulai Terjebak Dan Dia Mungkin Wow Ini Sesuatu Yang Baru Ini Sesuatu Yang Menggairahkan Menyenangkan Di Kota Saya Saya Tidak Ketemu Seperti Ini Baru Di Sini Inilah Gaya Hidup Kota Dimana Orang Bisa Melakukan Apa Saja Bebas Inilah Gaya Hidup Kota Awal Datang Teman Teman Saya Begitu Baik Cita Cita Ini Langit Saya Anak Kuliah Saya Didak Menyanyi Jari Paya Orang Tua Saya Yang Sudah Nunggu Saya Awalnya Seperti Itu